Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yisak Kustata Dalam mau tanya Bagaimana cara mengatasi anak-anak yang selama menjalankan Suat Maghrib dan Nisa itu Anak-anak ngobrol Walaupun sudah diberitahu Tapi tetap tidak berubah Masjid Kebanyakan sudah akung-akung Uti-uti jadi terganggu Karena suara yang tidak begitu kedengaran Ya Itu kayaknya bukan anak-anak Gen Z Kalau itu kayaknya Alfa Bahkan Ya Alfa lah itu masih mungkin usia 7 ke bawah Nah Bagaimana kondisi seperti itu Itu sebenarnya Waktu sholatnya Waktu sholatnya Atau kalau sudah sholat kan mungkin ya Sudah enggak rame ya Kalau waktu sholatnya ya Kan kalau sudah Allah wabar Masa asyik ngomong Biasanya Ya berarti Itu bagaimana kemudian Pintar-pintar tamir Tamir dan juga orang-orang dewasa di sekitarnya Untuk kemudian menciptakan Situasi kondusif Ya dibersamai Yang sering terjadi itu kan karena egoisnya itu Memang karakter Nenek-nenek Atau kakek-kakek Sudah tidak pada posisi Ngeramut anak Ya ngemong Bukan pada posisi begitu Tapi karena Mereka fokusnya lebih kepada Bagaimana Kemudian bisa beribadah sendiri Dengan fokus Dengan tenang Dengan khusu Apakah itu juga Termasuk yang memaklumkan Mentoleransi Untuk anak kecil Sudah biar Enggak Belum selesai Jadi Karena fokusnya Kalau memang kakek-kakek Tadi nenek-nenek Itu kan memang bukan pada Ini saatnya Oh ini anak-anak yang Generasi masa datang Masa depan Harus kemudian dirangkul Harus jadi Ramut Terus di Itu memang Kalau kita berharap itu Dilakukan oleh Orang-orang yang Usianya Kakek-kakek Atau nenek Memang bukan Porsi mereka Gitu ya Secara spesifiknya Karena mereka memang ada Baru posisi Sudah 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 Nggak Begitu Itu yang menuju Sebenarnya kan orang tua mereka Harusnya anak-anaknya mereka Anak-anaknya si kakek-nenek ini Nah tapi Harus kita pahami bahwa Itu ada penjelasan lebih detail ya Mas Isak ya Tentang bagaimana ada Pembawa anak ke masjid ya Ada persiapan-persiapan ya Mungkin kapan-kapan kita bisa bahas ya Iya Tapi yang jelas disitu itu Memang memadukan Antara Satu Membuat anak-anak itu Terbina Terus tersasaran Untuk cinta ke masjid Iya Karena Nggak pulih masjid itu Sampai sepi dari anak-anak Yang kedua Memadukannya dengan Tetap Ditegakkannya Hukum-hukum Yang menunjukkan penghormatan Kepada masjid Dan ibadah yang dilakukan Di dalam masjid Nah Penggabungannya itu Sebenarnya adalah Ketemunya adalah Pertama prinsipnya Jangan bawa Anak yang Kalau memang Dia itu Yang belum siap Ya jangan Orang tua yang memiliki Sang anak ini ya Orang tua yang memiliki anak itu Kalau anak Dia fahami Anaknya itu belum siap Untuk kemudian Berangkat ke Ke masjid Jangan diberi izin dulu Jangan diberi izin Tanpa pendampingan Maksudnya ya Sendiri gitu Sama teman-temannya Nggak boleh Yang kedua memang Dia harus sebelum anak itu Mengenal masjid Bagaimana berjamaah di masjid Dia harus dikenalkan dulu Di rumah Dia dikenalkan dulu Dengan kebiasaan Sholat Apa saja yang terjadi Pada waktu sholat Bahwa orang tua itu Nggak bisa diajak bicara Bahwa di situ Nggak boleh Kemudian Lari-lari Teriak-teriak Itu kan Kalau dia Di rumah saja Dia tidak pernah tahu Kemudian Tiba-tiba langsung Dikasih izin Oh ini nggak sama teman-temannya Ke masjid itu Bukan untuk main-main Jadi sekalipun Masih anak-anak Konsepnya adalah Itu bagian dari Mereka belajar ibadah Karena masjid itu Bukan tempat bermain Bahwa mereka kemudian Di sana itu Masih ada main-mainnya Itu berbeda Itu bukan Bukan sejak awal Dari rumah Eh main-main Masjid Tidak gitu Tidak gitu ya Jadi konsepnya memang Bukan bermain-main Tadi Ada pada pertama Dari orang tua Persiapannya Dan nanti Kalau kemudian Anak itu sudah di atas Usia Terutama sekali ini Usia mumais lah Kira-kira tujuh tahunan Gitu ya Karena kan memang Anak sudah mulai Biasa diajak Bisa diajak paham Itu ketika mumais Sudah tamis dia Kalau dia itu Sudah mumais Usia kira-kira tujuh tahunan Nah disitu Kemudian nanti Bisa kolaborasi Dengan tim pengelola Masjid Nah apakah kemudian Itu dibuatkan Software sendiri Ada penjaga pendampingnya Sendiri Atau itu kemudian Dianu sama-sama Didampingi sama-sama Kan begitu kan ya Tiga anak Seling dengan orang tua Dan seterusnya Atau mereka Dikumpulkan di sendiri Di tempat yang agak terpisah Karena ini bagian dari Pembelajaran Seperti itu Singkatnya Seperti itulah Kalau panjangnya Mungkin satu saat Bisa dibahas sendiri ya Terima kasih